Patahan itu dari masalah saya adalah waktu ketika dimarahin sama orang tua, tapi karena masalah sepilih. Waktu itu gara-gara cuma nggak bantuin di rumah. Sebenarnya masih ada waktunya banyak, cuma pagi-pagi udah dimarahin aja gitu. Padahal baru bangun juga, itu langsung dimarahin gitu. Itu karena mungkin pikiran masih kecil, jadi menyelesainya dengan ngurung diri di kamar yang nggak mau keluar seharian. Dan juga itu menyelesaikan syarana kecil, jadi jaman hidup. Patah tim terberat tuh pas mendengar nama orang tua lagi di rumah sakit. Rasanya udah pasti kaget, terus... Terharu, sedih gitu ya. Pengen tahu secara langsung. Karena belum boleh ujuk, ya mendoakan. Tiga, coba menjadari orang tua. Karena dari kecil terbiasa sama orang tua, terus tiba-tiba harus jauhi, terus awal-awal doang. Jadi akhirnya ya harus terbiasa. Karena target hafalan nggak nyampe. Lihat temen-temen sih, temen-temen udah bisa sampe target dua juz. Kalau temen-temen bisa kenapa nggak? Kan, Nurli, Wahbang, Ayla. Bintang nggak? Nilai. Saya sering patah tinggi karena nilai. Nggak sesuai ekspektasi. Karena tuh kayak udah isiar, taunya nilainya jebol kayak... Kalau pas itu tuh sempat kayak dari sebulan sebulan udah belajar, tapi nilainya jebol. Karena pas... Kan biar-bara belajar terus nih, saya tuh kan nggak biasa belajar terus. Jadi stres lah. Jadi pas banget, saya nangis terus. Soalnya saya mikir kalau saya belajar-belajar kayak kemarin, tapi kalau pah, kan paling dua hari sebelum pulangannya... Patah hati terburat saya adalah saat ayat saya pulang-pulang. Karena nggak bisa ketemu lagi di awal-awal, ayat saya sudah belajar. Ya siapa tahu pas saya pulang juga, ayat saya berjalan. Masya Allah. Patah hati terburat, yang paling berat itu ketika saya harus menjauhi temen. Karena satu dan lain tahu. Pada sekolah di SM, pada awalnya emang saya milih buat sendiri, buat tenangin diri dulu. Tapi, Alhamdulillah, Allah tahu saya masih butuh temen. Allah kasih saya temen yang Alhamdulillah lebih baik. Temen yang lama masih butuh hati. Cuma, ya, mengurangi. Karena saya sendiri, pribadi, saya sendiri pribadi. Kalau saya sudah sakit hati sama satu orang, saya berusaha untuk menjauhi diri saya dari orang tersebut. Karena apa? Karena saya ingin menjaga diri saya. Tapi kamu nggak membenci, kan? Awalnya mungkin memang ada rasa benci, ada rasa deki. Cuma, semakin berjalan waktu, Alhamdulillah, rasa bencinya, rasa dekinya udah. Iya, itu harus. Apa yang paling waktu SMP nggak terima sekolah? Dulu saya mau ditaskian, tapi nggak bisa masuk. Karena aku mau tanya, jadi pendiam. Terus? Masa? Iya, saya jatuh cinta dengan sekolah itu. Dan dia, FYI, SMA juga patah hati. Dia sebenernya mau daftar di satu sekolah, tapi karena belum diizinkan, jadi terhalang restu orang tua. Kalau saya nggak keterima disini, saya nggak akan masuk ke sini. Nggak akan bertemu dengan teman-teman yang Masya Allah ini. Dan kalau nggak sekolah di sini, saya nggak bakal tahu kalau Nasho adalah sepupu jawab saya. Oh, kalian saudaraan. Iya. Dari apa yang pernah saya dapatkan, di sebuah keputrian, ada kematerinya gitu, udah lama banget, beliau itu bilang bahwasannya, jatuh cinta itu ada dua kan, menikah atau tidak menikah gitu. Karena pada dasarnya kita seorang muslim nggak boleh, kan ada pacaran. Nah, terus patah hatinya seorang anak muda itu tuh cinta kayu manis gitu. Jadi kalau misalnya patah, wanginya bakal keluar. Jadi kalau misalnya kita patah hati, seharusnya tuh kita jangan galau gitu. Tapi kita mencoba untuk berbenah diri. Jadi kita bisa menemukan skill, potensi, terus hobi kita apa, passion kita apa, di apa yang kita mau. Jadi menurut saya sih kurangi aja gitu galau-galau atau patah hati-patah hati terkait masalah percintaan gitu. Karena belum waktunya, nanti kalau misalnya sudah waktunya, itu baru sih boleh gitu, silahkan. Kalau memang udah siap kejenjang santinya, silahkan. Tapi kalau masih muda, masih banyak mimpi yang harus dicapai, masih banyak hal-hal baru gitu yang bisa dieksplore di dunia, masih banyak skill-skill baru yang harus dipelajari. Jadi kalau patah hati, terbanyak ya, terbanyak mendekatkan diri kepada Allah, berbaik selifat, terus terbanyak juga belajar, mencari apa yang disukai. Jadi menemukan skill, mengembangkan diri, dan pastinya juga mencintai diri sendiri. Oh ini sering banget sih, biasanya mungkin patah hati karena nilainya jelek, atau patah hati karena gak bisa menghapal sesuai target, it's okay gitu, it doesn't matter. Jadi kayak gak masalah, karena apa ya, ketika kita gagal gitu kan gak apa-apa kita merasa sedih. Tapi setelah kita sedih, sudah selesai, sedihnya, eh bangkit lagi gitu. Karena ya itu tadi, masih banyak yang bisa dicapai. Gagal sekarang bisa, gak apa-apa gitu. Siapa tau kegagalan ini tuh kegagalan pertama kan, kegagalan yang pertama, nanti mungkin gagal lagi yang kedua, gagal lagi yang ketiga. Kegagalan itu bisa bawa kita ke next step, menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Karena pengalaman yang terbaik itu, eh tepo, guru yang terbaik itu adalah pengalaman yang kita rasakan sendiri. Jadi dari kegagalan, itu kita bisa belajar lagi, kita bisa bahasa badai. Terima kasih.